Bertempat di Aula Polresmerauke, personil Urdokes Polresmerauke menggelar penyuluhan kepada personil polisi yang dijadwalkan menerima vaksinasi tahap pertama pada hari Kamis ini. Melalui sosialisasi ini, personil Urdokes Polresmerauke memberikan ciri atau gejala yang umum ditemui setelah menerima vaksin. Selain itu, penerima vaksin diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena penerima vaksin tidak secara otomatis kebal terhadap virus corona. Sementara personil Polresmerauke dijadwalkan menerima vaksinasi bersama Forkopimda Kabupaten Rauke. Untuk agar semua anggota Polresmerauke mengetahui bagaimana tahap-tahap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 nanti, serta indikasi dan kontraindikasinya. Kesanaan buat kami yang penerima kesehatan yang didahulukan itu kemungkinan minggu depan. Nah dok, ini kan anggota akan direpit semua ya dok, ini kenapa ada sporting job? Kita hanya untuk mengetahui aja Bapak, hari ini kita akan proyekin antiboli Bapak, jadi mengetahui kita yang mempunyai kesalahan tubuh atau kesalahan terhadap COVID-19. Sementara sebagai langkah pencegahan, personil Polresmerauke yang tercatat sebagai penerima vaksin diwajibkan menjalani pemeriksaan awal berupa tes cepat. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua